Pangkalan udara Abdurrahman Saleh gunakan kendaraan sweeper untuk membersihkan abu vulkanis akibat erupsi Gunung Bromo. Ya meski hal ini termasuk rutin dilakukan, namun petugas mengecek ulang kondisi landasan agar siap digunakan dalam keadaan darurat. Secara rutin, petugas pembersih landasan pangkalan TNI AU Abdurrahman Saleh mengoperasikan truk sweeper guna bersihkan landasan pacu dari kotoran dan abu vulkanis. Meski hanya berupa debu tipis, namun hal ini tetap dilakukan agar landasan pacu dalam kondisi siap pakai jika ada keperluan darurat. Pembersihan dilakukan pada pagi hari. Sementara saat sore, petugas kembali mengecek kondisi landasan pacu untuk mengetahui intensitas abu vulkanis yang ada di permukaan landasan pacu. Ini rutin kita laksanakan. Kemudian sore kita jangan mengecekkan, karena ini hubungannya dengan adanya debu vulkanik yang dari Buromo yang mengarah ke arah barat daya. Jadi kita mengantisipasi. Memang kita cek dari pagi sampai sore ini, memang tidak ada debu secara sedikit turun di aerodrom kita. Lokasi Bandara Abdurrahman Saleh berada di lima daerah di Kabupaten Malang yang terdampak abu vulkanis Gunung Buromo. Meski terdapat abu vulkanis tipis, bandara masih bisa digunakan untuk pendaratan darurat. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!